Ya, sementara itu hujan lebat yang mengguyur Sulawesi Utara menyebabkan tiga sungai di kota Manado meluap. Luapan air membuat ribuan rumah warga di tujuh kecamatan terendam banjir dengan ketinggian mencapai 3 meter. Ribuan rumah di tujuh kecamatan yakni kecamatan Wanea, kecamatan Saryo, kecamatan Singkil, kecamatan Paal dan kecamatan Tikala, kecamatan Tuminting dan kecamatan Bunakendarat terendam banjir dengan ketinggian bervariasi mulai dari 1 meter hingga 3 meter pada Jumat Sore. Banjir yang paling parah berada di Kelurahan Ternate Tanjung kecamatan Singkil. Air merendam rumah warga yang berada di bantaran sungai setinggi 3 meter. Sebagian warga memilih untuk mengungsi, namun sebagian lainnya bertahan di rumah mereka dengan alasan sudah terbiasa. Ya, sebenarnya kan sudah biasa, jadi saya tahu keadaan di sini. Bagaimana kalau air itu naik 4 tahun? Jadi kalau air lebih naik tetap mengungsi? Kalau air lebih naik pasti mengungsi. Ya, yang di pengungsian ini yang memang rumah-rumah masih di bawah. Masih tetap mengungsi? Iya. Belum bercana mau balik? Ya, kalau masih keadaan air masih belum turun. Banjir yang terjadi di 6 kecamatan ini terjadi setelah diguyur hujan deras, sejak Kamis malam hingga Jumat pagi. Derasnya intensitas hujan membuat tanggul di tiga sungai besar Jebol. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa ataupun luka. Dari Menado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, INews, melaporkan.